Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pesantri Madani Yes, yes, yes Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar Alhamdulillahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Subhanaka la almalala Illa ma'alamtana Inna ka anta al-alimul hakim Ashadu an la ilaha illa Allah wahadahu la shariqa la Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala muhammad Wa ala ahli muhammad Allahumma ihdina sarata al-mustaqib Sarata al-lazina an'amta alayhim Minan nabiyyin Wasiddiqin wa shuhadai Wasalihin ammada Para bapak-bapak kepala desa Yang kita hormati dan juga kita banggakan Para alim ulama Ustadz dan ustazah Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Begitu juga grup youtube Yang sama-sama kita juga hormati Begitu juga sadgas Mudah-mudahan selalu berjaya Para bapak maupun sudara Hadrin yang dimuliakan Allah Sungguh indah Rumahnya pak selamat Tempat tinggalnya Di jalan jati Kajian kita pada pagi hari ini Tentang kiamat Perbanyak amal Sebelum datang mati Bapak ibu hadrin yang dimuliakan Allah Sebagaimana memang pada Bulan yang lalu Tuntas sudah kajian kita Memahami rukun tersebut Iman Pada rasul-rasul Jadi pagi hari ini Bapak ibu Kajian kita Tentang kiamat Kiamat itu bapak ibu Ada dua macam Satu kiamat Kubra Atau besar Satu lagi Kiamat Zuhro Atau kiamat kecil Kiamat besar Bapak ibu Tidak usah kita Pikirkan kali Cukup Diakini Dan diimani Kapan itu datang Pasti Cuman tidak ada yang tahu Rasul sendiri pun Tidak mengetahui Kapan terjadi Kiamat besar Sudara Hadrin Jadi Jangan terlalu Kadang-kadang Kapan lah itu Pak Ustadz kiamat Tidak usah dipikirkan kali Nanti botak kepala kita Saya pak Mikir jalan kemari aja pun Botak kepala Gawat betul Saya pikir Nah ini Bapak ibu Sudara Hadrin Belum lagi Kita pikirkan Masalah minyak Lebih parah lagi Sudara Hadrin Ya Lebih parah lagi Sudara Hadrin Tapi insyaallah Mudah-mudahan Kita kemari Takkan disiasiakan Panitia Sudara Hadrin Ya Bapak ibu Hadrin Yang dimuliakan Allah Yang namanya Kiamat Pasti memang Akan terjadi Bapak ibu Al-Qari'ah Kiamat Mal-Qari'ah Itulah hari kiamat Dan tahukah Kamu gerangan Apa itu hari kiamat Pada saat itu Kata Allah Seperti Aneh-aneh Atau kapas Yang bertembangan Tak tentu arah Berarti dasyat Memang luar biasa Supaya percaya Kita bapak ibu Kiamat itu terjadi Itu tidak ada Obahnya diilmiahkan Dulu ada Yang namanya tersebut Mainan anak-anak Ada keranjang Di depannya Ada tempat meniupnya Di dalam keranjang itu Ada bola kecil Sudara Hadrin Jadi istilahnya Bila ditiupkan Nanti oleh malaikat Israfil Trombet yang pertama Kita hembus Kan pasti Bola itu akan Rap Ya Bergoncang-goncang Ini ilmiahnya Sudara Hadrin Ya Karena sesungguhnya Bumi yang kita pijain Ini Bapak ibu Ini lebih kurang Sebesar Bola kasti Bila dibandingkan Dengan planet-planet Obzoh yang lain Sudara Hadrin Jangan pikir Besarkali bumi Enggak Kecilnya ini Sudara Hadrin Jadi tak ada Obahnya Seperti Bola kasti Ya Kenapa Pak Ustaz Ya bayangkan Pak Nanti sudah terjadi Kiamat Ya Dikumpulkan kita Tersebut Dari mulai Sejak zaman Nabi Adam Sampai tersebut Kita ini Hari kiamat Betapa luasnya Dahsyatnya Besarnya Sudara Hadrin Padang Mahsyar Seperti yang sering Saya sampaikan Kita ini kan Tak ada obahnya Pengembara Sepuluh alam Sudara Hadrin Ya Ada namanya Alam Lahut Alam Jabarut Alam Malakut Alam Ruh Atau alam Af'al Alam Misal Atau alam Ayah Atau alam Bapak Alam Ijisan Alam Rahim Atau alam Ibu Alam Insan Atau alam Dunia Atau alam Panah Atau alam Yang namanya manusia Nanti pindah lagi ke alam Barzah Atau alam Kubur Atau alam Sekat Nanti pindah yang ke sembilan Alam Mahsyar Atau alam Hisab Baru nanti alam yang ke sepuluh Alam Stasiun Atau Sorga Atau Neraka Ya Kemarin ada saya lihat di Youtube Tentang kajian Martabat 7 Cuman masih banyak Yang kurang bagus penyampaian Bukan saya merasa lebih hebat ya Bukan Karena memang Martabat 7 Berwajah 9 Itu mesti kitabnya Hakikat Insan Kalau tidak kurang pas Sudara Hadrin Ya Kupaskan disana ada ahdah Itu maqomnya ahdah itu Ada maqom wahdah Ada maqom wahdiah Itu maqomnya Sudara Hadrin Nanti kalau sudah Pekajian kita Kita bahas tuntas Kan sudah pernah saya sampaikan Insya Allah Sampai nama Tuhan Yang keseratus Lengkap dengan dalilnya Ya Bapak ibu hadrin Yang dimuliakan Allah Kiamat yang namanya besar Pasti akan terjadi Cuman jangan kita pikirkan Cukup diimani Cuman kata baginda Rasulullah Tanda-tanda kiamat itu Memang ada dua Satu yang kecil-kecil Satu yang besar Contoh yang kecil Merajalalahnya tersebut Maksiat dimana-mana Laki-laki pak Menyerupai perempuan Perempuan menyerupai laki-laki Kalau sekarang Bukan lagi laki-laki Menyerupai perempuan Enggak Laki-laki Nukar jadi perempuan Ya Berarti sudah tambah dekat memang Kalau dulu kata Nabi Ya laki-laki Menyerupai perempuan Perempuan menyerupai Kalau sekarang bukan menyerupai Ya terutama tersebut Laki-laki Merubah gender Itulah sebabnya Kadang-kadang sekarang Pak Ibu Ya Kalau berjalan dua Kadang-kadang ada yang Suami istri Sama pakai celara li Pakai baju kaus Pontong Rambut sama Macam burung puyuh Sudara Hadrin Dua-dua Kita dari belakang Melihatnya Memang gak tahu kita Kita pikir laki-laki Dua-dua Sudara Hadrin Kecuali dari depan Bedanya Satu bertanduk Satu tidak Sudara Hadrin Ya Makanya awas hati-hati Negara orang Kalau dari belakang Sekarang Kita pikir kawan kita Gak tahunya kawan itu Awas hati-hati Ya Nanti terjadi Kiamat Bukan apa-apa Ini contoh-contoh Kiamat yang kecil Tanda-tanda Sudara Hadrin Begitu juga Banyak orang Berbohong Akhir zaman Kata Baginda Rasulullah Istilah Imam Gozali Rusaknya Rusaknya Masyarakat Karena rusaknya Pemerintah Rusaknya Pemerintah Karena rusaknya Tersebut Pimpinan Rusaknya Pimpinan Karena rusaknya Para ulama-ulama Rusaknya Para ulama-ulama Karena tidak Mampu Berbicara Menyampaikan Yang benar Selalu Nutupi Kenapa Sudah kena Pulus Sudara Hadrin Hanya bangga Kita Ustaz-Ustaz Kita yang hadir Ini Alhamdulillah Masih berani Dalam kebenaran Sudara Kenapa Karena belum Ada pulusnya Ada pulusnya Imron juga Iman Ron Makanya Zaman sekarang Jangan tengok Orang jenggotnya Panjang Serbannya Panjang Tak usah Imannya yang perlu Sudara Hadrin Ya Memang Kalau dua Nolnya Belum A4 Belum Kalau sudah A6 Sudah mulai Mikir Kalau A6 Tak pikir-pikir Kalau 9 Terserah Macam mana Baiknya Ya Nggak mungkin Enggak Ya kan Apalagi kerja Cuman kojo Tak kojo Ya Saya ambil sekali Tau Dapat 5M Misalnya Sudara Hadrin Ya Bapak Bapak Hadrin Yang dimuliakan Allah Ini Tanda-tanda Sudara Hadrin Bila Seperti itu Terjadi Kata Imam Buzali Maka Baginda Rasulullah Berpesan Nanti Di akhir Zaman Timbullah Fitnah Dimana-mana Orang Yang Jujur Dibilang Orang Pembohong Orang Pembohong Dibilang Orang Jujur Ini dah Gawat Kita Kita Anggap Kawan Gak Tahunya Lawan Kita Anggap Tersebut Lawan Gak Tahunya Kawan Lebih Parah Lagi Dia Tidak Tahu Yang Mana Lawan Dan Kawan Lebih Parah Lagi Kena Sumpel Semua Ya Nah Ini Bapak Ibu Hadrin Yang Dimuliakan Allah Oh Iya Ustadz Hendro Alhamdulillah Sakit Dia Memang Tapi Kemarin Kabarnya Di WA Saya Tersebut Alhamdulillah Sudah Kemana Mana Sudara Hadrin Artinya Tidak Diimpus Lagi Ya Bisa Kalau Ada Reziki Kita Nanti Kita Bagi Sudara Hadrin Ya Untuk Nambah Nambah Ya Pray Tadi Kabarnya Kan Dua Bulan Bukan Enggak Tanggung Iya Kalau Dua Bulan Libur Wah Betapapun Banyaknya Simpanan Habis Juga Sudara Hadrin Ya Apalah Kita Simpanan Lebih Parah Lagi Sudara Hadrin Ya Nah Ini Bapak Ibu Hadrin Yang Dimeliah Tanda Tanda Kiamat Yang Besar Kata Baginda Rasulullah Nanti Yang Pertama Terbitnya Matahari Cuma Seolah Tersebut Tersebut Dari Barat Kelihatan Maksudnya Perputaran Bumi Ini Tidak Normal Lagi Dia Secara Ilmiah Seperti Itu Kan Matahari Itu Kan Tidak Pindah Pindah Dia Kan Situ Aja Itu Cuma Karena Perputaran Bumi Ini Pada Saat Tersebut Berputar Nanti Berputar Ada Siang Dan Ada Malam Yang Kena Siang Yang Tidak Kena Jadi Malam Jadi Sebenarnya Seperti Itu Matahari Itu Itu Cuma Perputaran Bumi Ini Karena Banyaknya Orang Maksiat Tersebut Tidak Bagus Perputarannya Jadi Kebetnya Seolah Tersebut Dari Barat Kalau Sudah Begini Kata Nabi Toba Ditutup Sudara Hadrin Pintunya Sudah Maka Saya Awali Pantun Kita Saya Awali Sudara Hadrin Karena Tersebut Kalau Menurut Para Pakar Pakar Lebih Kurang 300 Tahun Lagi Kiamat Sudara Hadrin Menurut Para Pakar Kepastian Hanya Kepunyaan Allah Lebih Kurang Sudara Hadrin Tidak Mungkin Kalau 100 Tahun Tidak Mungkin Karena Setelah Terjadi Tersebut Nantinya Matahari Terbit Dari Barat Nanti Baru keluar Dajjal Dajjal Yang Sebenarnya Dajjal Dajjal Fotokopi Sudah Banyak Beserak Di mana-mana Di tiap Masjid Masjid Pun Banyak Hilang Kotak Impaktu Sudara Hadrin Sama Juga Itu Semua Diseroboti Sudara Hadrin Yang Bukan Dia Punya Pun Diseroboti Itu Termasuk Fotokopi Dajjal Sudara Hadrin Kemudian Nanti Akan Datang Lagi Nabi Isha Dulu Pernah Saya Sampaikan Bapak Ibu Para Ulama Hampir Sepakat Semua Sampai Sekarang Nabi Yang Masih Hidup Itu Ada Tiga Pertama Nabi Khaydir A.S. Khusus Untuk Urusan Menjaga Yang Namanya Air Ataupun Lautan Kemudian Yang Kedua Nabi Ilyas A.S. Khusus Menjaga Daratan Baru Yang Ketiga Nabi Isha A.S. Khusus Menjaga Langit Makanya Nanti Turun Kata Baginda Rasulullah Pada Saat Baginda Rasulullah Sebutkan Turun Empat Puluh Tahun Lagi Cuman Memang Tidak Disebutkan Dalam Hadis Apakah Empat Puluh Tahun Apakah Empat Puluh Hari Tapi Pada Umumnya Empat Puluh Tahun Tidak Mungkin Empat Puluh Hari Ya Karena Kalau Empat Puluh Hari Hari Dunia Tidak Mungkin Jadi Kalau Empat Puluh Hari Hari Akhirat Lebih Hebat Lagi Kan Satu Hari Akhirat Kan Luar Biasa Satu Hari Di Akhirat Seribu Tahun Di Dunia Ini Pun Tidak Mungkin Tidak Mungkin Sudara Hadrin Ya Berarti Kalau Sempat Empat Puluh Hari Wah Bukan Tanggung Jadi Yang Banyak Sepakat Ulama Empat Puluh Tahun Lagi Tersebut Kemudian Nanti Sudara Hadrin Ditiupkanlah Sangkakala Semua Mati Pak Kecuali Cuma Dua Orang Yang Belum Mati Kalau Kiamat Jangan Pikirkan Jangan Bayangkan Kayak Mana Itu Pak Ustaz Trompet Malaikan Isyropil Kalau Dalam Kajian Tasya Apa Kalau Kita Ngirim Sesuatu Apakah Berita Siapa Tahu Misalnya Telepon Rusak HP Rusak Dan Berbagai Macam Zaman Dulu Seperti Itu Yang Mau Kita Kirimkan Itu Wayarnya Alatnya Adalah Angin Yang Suruh Nyampaikan Angin Itu Malaikat Isrofil Punya Kerjaan Sudara Hadrin Jadi Jadi Kalau Malaikat Mikail Kan Urusan Rezeki Bagi-Bagi Kesana Kemari Urusan Tersebut Ruh Itu Malaikat Israel Jadi Inilah Sebabnya Yang Tiga Ini Kalau Kajian Tasya Memang Perlu Diperalat Karena Pada Hakikat Yang Sesungguhnya Yang Namanya Malaikat Demi Allah Bukan Kita Menghinakan Itu Adalah Pelayan Tersebut Manusia Orang-orang Yang Takwa Semua Malaikat Malaikat Jibril Khusus Para Nabi Dan Rasul Jadi Andai Kata Tersebut Siapa Tahu Kita Sakit Ini Misalnya Contoh Kita Sakit Kemudian HP Kita Rusak Telepon Tak Ada Pokoknya Fasilitas Untuk Menghubing Orang Tak Ada Salat Sunat Dua Rukaan Selat Sunat Kita Dua Rukaan Apa Yang Bisa Dibaca Terutama Istiqpar Patiha Kul 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 Selawat Itu Makripatkan Pada Saat Kita Makripatkan Tersebut Misalnya Supaya Tahu Jemaah Bahasa Kita Sakit Kita Di Tempat Tertentu Kita Kirimkan Tersebut Melalui Sudari Malaikat Isyaropil Caranya Pak Ustadz Itu Dihembuskan Angin Itu Supaya Nyampe Dari mana Di Tokok Bumi Itu Nanti Supaya Kontak Dimanapun Ia Berada Sudara Hadir Ini yang Pernah Saya Ajarkan Kalau Ada di Antara Bapak Maupun Ibu Kadang-kadang Payah Kali Jodoh Jodohnya Tidak 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 Sepatunya Gara-Garanya Sampai Lama Ya Setruk Dompetnya Nyari Kesana Kemari Sudara Hadir Tapi Tidak Dapat Karena Kontaknya Itu Yang Perlu Supaya Dibawa oleh Malaikat Isyaropil Di Peralat Tersebut Angin Begitu Rahasia Nanti Kapan-kapan Lebih Dalam Kita Sampaikan Sudara Hadir Supaya Kawan Itu pun Hujan Turunnya Dia Cuman Bukan Tempat Awal Bukan Tak Turun Pasti Turun Cuman Jangan Tempat Awal Kenapa Karena Ada Hajatan Itu Contoh Sudara Hadir Setelah Kita Mati Semua Sudara Hadir Tentu Sebagaimana Pesan Baginda Rasulullah Apa Mungkin Pak Ustadz Lagi Apa Yang Kita Buat Di Alam Permukaan Bu Ini Kelihatan Bisa Ilmiahnya Bapak Punya Kaset Cobalah Putar Kaset Itu Biarkan Saja Putar Nanti Lama Kelamaan Kan Habis Dia Kalau Kasetnya Lagu Dan Berbagai Macam Nanti Habis Balik Lagi Balik Ke Pangkal Begitulah Nanti Kehidupan Kita Ini Pak Bu Apa Saja Yang Kita Buat Kelihatan Ulang Kembali Sudah Hadrit Karena Kaset Itu Begitu Dia Setelah Kaset Lagu Kita Putar Sampai Habis Nanti Habis Balik Ke Pangkal Dia Itulah Nanti Maka Terjadi Kiamat Itu Supaya Dikembalikan Allah Kalau Istilah Bahasa Al-Quran Itu Sesungguhnya Allah Ciptakan Mati Kemudian Allah Ciptakan Lagi Hidup Maksudnya Hari Berbangkit Supaya Manusia Tahu Siapa Yang Paling Bagus Amal Ibadah Jadi Berarti Pasti Akan Terjadi Kiamat Memang Betul Pasti Akan Terjadi Ya Cuman Pada Saat Nanti Dibongkitkan Tersebut Dari Alam Barza Ini Kata Imam Ghuzali Ada Sampai 12 Macam Bentuk Wajah Orang Yang Dibangkitkan Sesuai Dengan Amal Ibadah Ini Yang Maksud Saya Perlu Kita Jaga Pak Ada Yang Seperti Tikus Wajahnya Keluar Dari Kuburan Loh Kau Kok Gitu Kok Begitu Ya kerjanya Kayak Tikus Ngorogoti Aja Kerjanya Kadang Kadang Minuman Ustad Ngorogoti Kue Ustad Oh Belum Ada Minum Kita Dulu Ya Kan Iya Alhamdulillah Rabbil Alamin Ada Yang Maaf Kata Seperti Ya Hewan Tersebut Kan Itu Kan Kalau Jalan Mana Pernah Tengok Kiri Kanan Itu Sudah Nanti Ketabrak Baru Sadar Itu Kehidupan Seperti Itu Ada Yang Seperti Ular Masing-masing Pak Kita Tidak Saling Buruk Memburukkan Tapi Perlu Saling Menjaga Memang Begitu Dia Nanti Kok Kayak Belit Belit Ya Itu Kerjanya Gak Bisa Dihilangkan Gak Bisa Dihindari Sudara Hadrit Rekaman Kaset Semua Itulah Sebabnya Bapak Ibu Dalam Islam Itu Wajib Toban Itu Wajib Toban Supaya Distip Allah Subhanahu Ta'ala Kalau Tidak Ada Orang Tidak Punya Masa Lalu Semua Manusia Pasti Punya Masa Lalu Tapi Setiap Orang Berhak Meraih Masa Depan Caranya Harus Tobat Kalau Sudara Tobat Dihapuskan Allah Sudara Hadrit Cuman Tobatnya Yang Betul Yang Betul Seperti Yang Sering Saya Sampaikan Masing-masing Orang Kita Beda Wartak Sudara Hadrit Ada Yang Wartak Yang Gerogoti Orang Tua Kerjanya Ada Seorang Lain Tidak Berani Kalau Orang Tua Habis Semua Dibuatnya Sudara Ada 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 Tidak 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 Teman Sendiri Sudara Hadrit Awak Pikir Siapa Rupanya Kawan Yang Biangkerok Yang Sebenarnya Sudara Hadrit Orang Seperti Itu Harus Waspada Jangan Berkawan Atau Berteman Terlalu Akrab Cukup Sekedar Tegurat Dah Kalau Akrab Kalian Tipaya Seperti Contoh Mohon Maaf Kalau Ada Sini Misalnya PLN PLN Disuruhnya Kita Tersebut Untuk Nyuri Arus Lampu Tidak Usah Sudara Hadrit Nanti Yang Bikin Ketahuan Itu Dia Yang Masang Itu Betul Saya Bila Cuma Lama Baru Dikas Tahunya Supaya Banyak Bayarnya Ya Curi Air Dia Tukangnya Nyurinya Kita Bayar Dia Minta Udah Biar Pak Bisa Gampang Itu Nanti Saya Ngolahnya Memang Betul Tapi Nanti Setahun Dua Tahun Dianya Yang Nyampaikan Itu Juga Dia Yang Ngasih Tahunya Ya Mohon Maaf Kalau Disipel N Air Ya Iya Kita Sudah Tahu Betul Sudara Hadrit Sama Dengan Berkawan Dengan Polisi Hampir Rata Begitu Sudara Hadrit Ya Saya Kan Saudara Saya Kan Banyak Polisi Ya Kalau Saya Datang Udah Bubar Semua Sudara Hadrit Ya Bisa Akrab Apapun Kita Sudara Hadrit Nanti Dia Biang Keroknya Ya Dia Biang Keroknya Sudara Hadrit Itulah Sebabnya Berteman Itu Boleh Akrab Kali Jangan Apalagi Sama Perempuan Tak Boleh Akrab Kali Bahayalah Pula Kan Ya Itu Tadi Nanti Kelihatan Ketahuan Dia Sudara Hadrit Ya Nah Inilah Perlu Kita Persiapkan Sudara Hadrit Kemudian Bapak Ibu Yang Kedua Tersebut Kiamat Zuhro Atau Kiamat Kecil Ini Yang Perlu Kita Persiapkan Pikirkan Ya Ini Yang Perlu Kita Pikirkan Karena Mati Itu Pak Bu Pasti Datang Cuman Gak Tahu Kapan Maka Mati Itu Ada Dua Macam Ada Yang Mati Itu Husnul Khatimah Mati Yang Bagus Ada Mati Tersebut Su'il Khatimah Mati Yang Buruk Kalau Bahasa Istilah Tasawufnya Ada Orang Mati Itu Dipanggil Dia Ada Dikabari Bukan Diundang Dikabari Sudara Hadrit Ya Ini Yang Mau Kita Pikirkan Dan Ini Yang Mau Kita Persiapkan Mati Itu Tidak Memandang Umur Tidak Memandang Waktu Banyak Orang Tua Tapi Tak Mati Mati Berapa Banyak Orang Yang Belum Tua Mati Banyak Orang Sakit Belum Mati Mati Ada Yang Bertahun Tahun Ada Yang Sampai Lima Tahun Walaupun Tiga Sendok Lagi Napas Ya Tapi Tak Mati Mati Memang Tidak Mau Lagi Makan Bubur Kalau Minum Masih Mau Sudara Adik Apalagi Pakai Minyak Wangi Wah Mau Kalipun Sudara Ya Jadi Ini Yang Perlu Kita Persiapkan Supaya Mati Tersebut Nantinya Insyaallah Matinya Yang Bagus Ya Dalam Kitab Hakikat Insan Bapak Ibu Ada Beberapa Persi Orang Yang Mati Yang Bagus Yang Istilahnya Dikabari Apa Enggak Enak Pak Dikabari Coba Ngaji Ini Pun Kita Kalau Enggak Dikabari Pasti Akan Kesasar Dimana Ngajinya Saya Pun Enggak Tahu Jadi Ustaz Apalagi Ustaz Enggak Tahu Jadi Kemana Kita Terserah Mau Enggak Kalau Sana Enggak Bisa Harus Enggak Disinilah Pak Dalam Kajian Tesawab Boleh Percaya Enggak Percaya Disini Yang Saya Maksud Itu Perlu Kita Kawani Akrapi Malaikat Israel Memang Iya Itulah Gunanya Patiha Itu Yang Saya Sampaikan Patiha 7 Itu Karena Kalau Kita Pak Betul Sudah Kawan Akrap Datang Pun Enggak Mungkin Sembarangan Enggak Mungkin Sembarangan Ya Buktinya Baginda Rasulullah Pada Saat Datang Malaikat Israel Jibril Kan Sudah Dekat Nabi Ya Ditanya Baginda Rasulullah Muhammad Ya Jibril Itu Siapa Yang Di Luar Itu Tamu Itu Itu Malaikat Maut Wahai Muhammad Kok Enggak Masuk Dia Apa Kata Maut Saya Belum Ada Izin Ya Muhammad Enggak Berani Saya Masuk Bukan Tahu Sopan Santunnya Kita Pun Kalau Akrap Enggak Mungkillah Sembarangan Sudah Ngomong Itulah Sebabnya Orang Yang Mati Yang Husnul Khotimah Tersebut Ada Yang Dikabari Pak Seratus Hari Lagi Subhanallah Memang Ini Bukan Tingkat Kita Ini Kalau Seratus Hari Lagi Mau Mati Biasanya Bukan Tingkat Orang Biasa Wali Sudara Hadri Kalau Cuman Wali Murid Enggak Mungkin Enggak Mungkin Ya Maaf Ya Maaf Wali Murid Apalagi Murid Wow Lebih Parah Sudara Hadri Tak Mungkin Mesti Waliullah Sudara Hadri Waliullah Itu Tak Tahu Kita Kadang Orang Jembel Jembel Biasa Cuman Hatinya Kontak Batin Itulah Solatnya Solat Daimun Berkekalan Kapan Dimana Sajapun Dia Tetap Solat Ingat Tak Lupa Sudara Hadri Bila Lupa Dia Anggap Tersebut Habis Pahala Ibadahnya Bukan Tanggung-tanggung Kalau Kita Lupa Saja Dengan Buburada Apalagi Nak Kuah Lontong Hanyut Semua Sudara Hadri Ini Kenyataannya Kan Yang penting Jangan ada Dusta Di antara Kita Itu Bukan Main Bahan Ada Yang Seratus Hari Lagi Dikabari Sudara Hadri Orang Orang Yang Seperti Ini Subhanallah Memang Nikmat Kalip Kalau Kita Sudah Dikabari Kita Pasti Siap Siap Ya Ngapain Lagi Ngerja Yang lain Lagi Sibuk Dunia Untuk Apa Lagi Allah Sudah Start Nanti Tahun Depan Hari Ahad Misalnya Atau Hari Jumat Meninggal Ya Kita Sudah Tahu Yang Dirahasiakan Allah Jam Dan Detiknya Itu Sudara Adri Itulah Sebabnya Orang-orang Tertentu Di Langit Di Arash Sudah Diberitahu Seluruh Penduduk Arash Bahwasannya Si Polan 40 atau 100 hari Sudah Meninggal Orang-orang Di dunia Di bumi Tidak semua Orang Tahu Sudah Hadir Maka Nanti Ada Istilah Kita Istilah Orang Melayu Buang Tabiat Istilahnya Yang Enggak Enggak Pernah Oh Kok Aneh Kawannya Maka Waktu Kemarin Pak Sudah Saya Bilang Sama Ibu Istri Itu Pada Saat Tersebut Kan Kemarin Saya Ceramahkan Bulan Lalu Anak Ustad Henro Kita Tersebut Masuk Rumah Sakit Itu Sebaik Tersebut Katanya Di isolasi Saya Mbatin Pak Demi Allah Kan Saya Sampaikan Cuman Tidak Boleh Kita Mengomongkannya Mendahului Allah Subhanahu Watt Tak Boleh Sudah Hadir Tidak Macam-macam Perasaan Itu Cuman Itu Baut Tanah Orang Memang Tidak Lama Pak Iya Kita Kasih Air Aqua Doakan Air Aqua Tersebut Kan Begitu Didoakan Tidak Lebih Biasanya 40 Anak lagi Meninggal Kawan Karena Udah Baut Tanah Ya Kok Bisa Pak Ustadz Ya Karena Unsur Diri Kita Ini Pak Kan Memang Yang Penjakan Tanah Kan Kebanyakan Tanah Kan Tanah Air Angin Api Nanti Kita Kebanyakan Di sana Kan Tanah Itu Tujuh Macam Air Tujuh Macam Angin Tujuh Macam Api Juga Tujuh Macam Makanya Kadang Kadang Tanah Tersebut Tujuh Macam Kan Macam Macam Tanahnya Cuman Kan Gak Mungkin Tanah Timbun Gak Mungkin Sudah Ya Gak Mungkin Sudah Apadah Tanah Combera Ya Jadi Kalau Sudah Berubah Dia Badannya Baunya Tersebut Kemungkinan Besar Itu Tandanya Karena Kepastian Kepunyaan Allah Tanda Tanda Diberikan Allah Sama Kita Grup Gelap Gelap Mendung Mendung Biasanya Pak Itu Kode Alam Ya Kode Alam Maksudnya Turun Hujan Cuman Nomornya Gak Tau Saya Berapa Kalau Sambo Tau Dia 303 Sudah 303 Pemain Tau 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 Tiga Dua Ular Dua Tiga Tau Tau Semua Monyet Pemain Semuanya Ya Nah Ini Bapak Ibu Hadirin Yang Dimulihakan Allah Jadi Bau Tanah Dia Sudahlah Hadir Makanya Jangan Kita Gendah Gelisah Atau Kadang Marah Marah Siapa Tau Jiran Tetangga Kita Bolak Balik Asyik Tengkar Raja Kernyak Gak Usah Marah Marah Pak Kita Harus Sadar Balikkan Kepada Allah Kenapa Orang itu Kok suka Kali Berantem Kayak Manapun Caranya Kita Nasehatinya Gak Mau Kenapa Salah Satu Mungkin Penyebabnya Orang Suka Berantem Gak Mau Tersebut Akur Mungkin Tanah Yang Diciptakan Allah Dulu Dalam Dirinya Makanya Tanah Sengketa Sudara Hadid Hadid Jadi Ini Ini Pun Bukan Golongan Kita Golongan Wali-wali Kecil Sebelum Jadi Wali Allah Itu Ada Tahapan Wali Kecil Namanya Sudara Hadid Punya Dia Sudah Ma'unah Kelebihan Sesuatu Orang Tidak Punya Kalau Wali Allah Karamah Ya Kelebihan Sesuatu Yang Tidak Punya Orang Lain Sudara Hadid Dipegang Air Jadi Tawar Dipegang Makanan Alhamdulillah Jadi Barakah Ini Mulai Wali Kecil Sudara Hadid Manjur Doanya Makbul Sudara Hadid Kalau Zaman Zaman Dulu Istilahnya Pahit Lidahnya Asin Tersebut Air Liurnya Itu Luar Biasa Ya Sungguh Luar Biasa Sudara Hadid 60 Hari Lagi Ada Yang 40 Hari Lagi Ini Orang Orang Yang Soleh Yang Takwa Mudah Mudah Golongan Kita Sudara Hadid Ya Jadi Kalau Diberi Kabar Kita Bapak Ibu 40 Hari Lagi Meninggal Apa Enggak Enak Enak Kali Sudara Hadid Kita Sudah Persiapkan Justru itulah Zaman Zaman Dulu Orang Orang Tua Tua Dulu Kalau Mau Mati Kadang Kadang Aneh Bahasanya Dia Ngerti Cuma Kapan Hari Polan Panggil Semua Anak Nanya Coba Kalian Betulkan Dulu Tit Yang Depan Memang Sudah Tidak Rusak Untuk Apa Dibetulkan Siapa Tau Besok Orang Mau Lewat Banyak Kali Orang Tidak Dibilang Yang Mau Mati Dia Begitu Dia Tanda Tandanya Sudara Dibetulkan Betul Memang Dua Hari Kemudian Beninggal Kawan Mati Kawan Banyak Orang Lewat Macam Macam Tanda Sudara Hadid Ada Yang Tersebut Juga Tanda Empat Puluh Hari Lagi Tersebut Ini Orang Orang Di Bumi Sudah Mengerti Ada Yang Banyak Yang Mengerti Ya Di Langit Sudah Diceritakan Allah Si Polan Sudah Habis Umurnya Empat Puluh Hari Lagi Di Bumi Diceritakan Allah Bagi Orang Orang Tertentu Salah Satunya Sudara Hadid Nanti Rabu 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 Rambut Kita Nggak Bunyi Dia Kan Kalau Kita Rabu Rambut Itu Bunyi Dia Biar Bagaimanapun Pasti Bunyi Kalau Nggak Ada Yang Bunyi Hati 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 Sudah Kan Nggak Ada Urat Sarap Tapi Masuk Kedalam Bunyi Biar 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 Bunyi Dia Ada Yang Bau Tanah Ini Masing-masing Kelebihan Diberikan Allah Ada Yang Dipegang Ada Tidak hidup Jantungnya Lagi Hidupnya Itu Beda Jantung Itu Allah Itu Bunyinya Di dalam Itu Satu-satunya Alat Orhan Tubuh Kita Dalam Tubuh Kita Ini Bapak Ibu Yang Tidak Pernah Berhentikan Jantung Nah Kalau Kita Riset Secara Ilmiah Berarti Ada Mesin Ada Ada Kalau Nggak Mana Mungkin Itulah Sebabnya Jantung Allah 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 Seperti Itu Kalau kalian Hakikan Ada Namanya Itu Tersebut Ruh Idopi Ruh Baterai Aslinya Kalau Dicabut Baterai Aslinya Ini Yang Berbahaya Baksa Pasang Bendera Merah Sama Bendera STM Makanya Itu Kalau Kita Selaraskan Pangkal Lidah Kita Dengan Jantung Kita Kita Samakan Zikirnya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Insya Allah Bapak Ibu Tidak Pernah Nanti Sampai Mati Sakit Jantung Tidak Nanti Mati Sakit Jantung Samakan Kan ada Zikir Itu Zikir Syariat Yang sering Kita Buat La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Zikir Hakikat Tidak Ada Suaranya Cuman Kita Dengar Sama Detak Jantung Kita Dengan Pangkal Lidah Kita Berzikir Samakan Samakan Terus Itulah Sebabnya Dalam Kajian Tasawuf Huruf Laitu Di Dalam Maksud Tidak Ada Belum Ada Yang Ada Jadi Allah 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 Kalau Orang Tarikat Yang Terikat Setelah Lulus La Ilallah Nanti Baru Allah Dia Allah Nanti Baru Di Balik Allah Kalau Kita Kajian Hakikat Langsung Sudara Hadir Ya Allah Ya Allah Ya Allah Atau Allah Allah Tapi Sama Dengan Katupkan Bibir Kita Lihat Ke Jantung Kita Kalau Kita Lagi Habis Olahraga Atau Kerja Berat Biasanya Terasa Jantung Itu Terasa Ini Sama Akan Sudara Hadir Nah Ini Empat Puluh Hari Lagi Orang Orang Tertentu Di Bumi Sudah Diberi Kabar Bapak Ibu Bahwa Saya Dia Bakal Mau Pulang Si Polan Bakal Mau Mati Disinilah Kadangkala Walaupun Sudah Diberitahu Pak Mau Mati Itu Empat Puluh Hari Lagi Tapi Masih Nyesal Juga Nanti Sampai Alam Barsah Juga Masih Nyesal Surah Al-Munafikun Itu kan Ayat Sembilan Sepuluh Dia Bilang Sudara Hadir Ya Tuhan Ya Allah Ya Rabbi Tangguhkanlah Ya Allah Sebentar Aja Kenapa Sudah Ia Lihat Betapa Hebatnya Pahalanya Ngucapkan Allah Ngucapkan Berbagai macam Luar biasa Ngapain Ditunda Saya Janji Ya Allah Rajin Sedekah Rajin Juga Berbuat Amal Sole Tapi Kata Allah Nehi 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 Paiz Rajah Tidak Bisa Lagi Kalau Sudah Sampai Tidak Bisa Lagi Sudah Hadir Ya Kurang Juga Percaya Dia Nanti Pada Saat Di Alam Barzah Sudah Pulang Orang Mengantar Baru Tahu Dia Oh Aku Rupanya Sudah Mati Kenapa Sudah Dengar Trompah Langkah Malaikat Nungkar Dan Nangkir Sudah Hadir Ini Yang Mau Kita Cari Tentang Kiamat Bapak Ibu Itulah Sebabnya Tadi Di Awal Pantun Sungguh Indah Rumahnya Pak Selamat Tempat Tinggalnya Di Jalan Jati Kajian Kita Pagi Ini Tentang Kiamat Banyak Beramal Sebelum Datang Mati Kalau Enggak Berbahaya Kenapa Si Selamat Pun Belum Tentu Selamat Ya Iya Belum Tentu Kemarin Aja Kan Kalah Bapak Negara 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 Dipecahkan Kawan Itu Suara Berarti Harus Direbut Yang Akan Datang Harus Sudara Hagrid Supaya Selamat Kita Minimal Dunianya Selamat Kalau Kita Bawa Pak Selamat Alhamdulillah Selamat Kan Sudah Pernah Saya Sampaikan Penemu Kedua Bisa Bisa Orang Mendarat Di Bulan Pak Setelah Orang Amerika Itu Orang Jawa Sudara Hadir Neil Armstrong Mendarat Di Bulan Karo Selamat Bukan Tahun Tahun Ini Ada Yang Empat Puluh Hari Lagi Ada Yang Tujuh Hari Lagi Mau Meninggal Dia Dikabari Ada Yang Tiga Hari Lagi Ada Yang Satu Hari Lagi Tinggal Detik Detik Bapak Ibu Orang Yang Memati Itu Makan Tak Mau Lagi Minum Pun Tak Mau Lagi Di Sinilah Pak Hati-hati Nanti Saling Mengingatkan Kita Dalam Agama Termasuk Saya Mengingatkan Diri Saya Pertama Nanti Yang Datang Datang Simbol Cahaya Hitam Pekat Cahaya Sudara Hadir Inilah Menyebabkan Makanya Sunnah Nabi Diajari Orang Yang Mau Mati Itu Karena Berbagai Macam Tantangan Dan Cobaan Pada Saat Waktu Sakratil Maut Pertama Datang Tersebut Cahaya Gelap Gulita Itulah Simbol Iblis Untuk Mengajak Kita Makanya Ucapkan La Ilha Illallahu Muhammad Rasulullah Allahu Akbar Sirna Nanti Cahaya Sudara Hadir Nanti Datang Lagi Cahaya Sudara Hadir Berbentuk Merah Semua Sudara Hadir Simbol Orang Majuzi Untuk Menyesatkan Yang terakhir Kita Sudara Hadir Pada saat Sakratil Maut Maka disuruh La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Bolak Balik Diajari Pak Di Telinga Kanan Atau Telinga Kiri Karena Yang Bagus Ruh Dicabut Nanti Ada Namanya Ruh Jasmaniyah Ruh Ruh Sultaniah Ruh Idhavi Pada Saat Dicabut Ruh Tersebut Nantinya Dari Ubun Ubun Nipa Yang Bagus Maka Sampai Sini Namanya Kororah Tinggal Di Kerongkongan Sudara Hadir Itulah Sebabnya Ngajari Orang Yang Mau Mati Di Kiri Kepalanya Kenapa Pak Ustad Nanti Datang Israel Salah Cabut Sudara Hadir Kupikir Lu yang Mau Mati Pada Saat Disitu Nanti Bapak Ibu Pegang Telapak Kakinya Sebelah Kiri Dekat Karena Itu Konsep Dalam Istilah Ilmu Kesehatan Kode Jantung Makanya Hampir Rata Seluruh Penyakit Dalam Tubuh Kita Ini Itu Tersebut Kodenya Di bawah Telapak Kaki Inilah Sebabnya Juga Ilmu Hikmah Saya Sampaikan Nanti Coba Sekali Rapatkan Kaki Kita Begini Ini Jarang Orang Dipelajari Pak Cuma Saya Nyampaikan Gurunya Misalnya Ini Telapak Kaki Ini Telapak Kaki Dua Coba Ukur Pakai Tali Dua Kali Dua Kali Pakai Tali Jangan Sekali Karena Kaki Kita Dua Diukur Pakai Tali Tersebut Dua Kali Baru Ukur Dari Bawah Sampai Ke Atas Kalau Lewat Alisnya Insyaallah Takkan Lama Lagi Sudara Hadrit Ini Salah Satu Tanda Bukan Kebastian Tanda Ada Orang Nanya Sama Saya Mana Mungkin Pak Ustadz Dua Ukuran Kaki Awak Bisa Sampai Sini Belum Tahu Dia Sudara Hadrit Pak Aling Sampai Pusat Tidak Sudara Hadrit Nanti Dihairat Pun Begitu Padahal Masa Tidak Akan Bergerak Kaki Seorang Hamba Sebelum Mampu Menjau Nanti Coba Terik Kalau Disini Lain Artinya Nanti Kelihatan Dia Siapa Yang Sebenarnya Orang Ini Tahu Kita Sudara Hadrit Saya Kasih Ilmu Hikmah Pagi Ini Sudara Kalau Dua Susunya Kita Kasih Sudara Hadrit Ada Yang Disini Ada Yang Dimulut Ada Yang Dihidung Ada Yang Dikening Lewat Justru Itulah Sudara Hadrit Kalau Kita Bekawan Dengan Orang Ini Kening Tersebut Sempit Kali Maksudnya Pendek Dari Alisnya Paling Tiga Jari Dua Jari Awas Hati-hati Ngomong Sama Dia Sudara Hadrit Kenapa Gampang Marah Gak Marah Pun Suka Kali Marah Apalagi Marah Tapi Kalau Tersebut Lapang Dia Ampat Itulah Sebabnya Seorang Profesor Tidak Ada Satupun Bisa Kening Kalau Pendek Tak Bisa Kenapa Kurang Luas Wawasannya Ya Tapi Kalau Tersebut Ampat Jari Dari Alisnya Rata-rata Otaknya Profesor Sudara Hadrit Mampu Ia Meriset Menemukan Sesuatu Terus Nanti Boleh Uji Coba Di rumah Yang Saya Sampaikan Tadi Gak Semua Orang Tau Ukur Dua Kali Dua Kali Kita Suruh Orang Lailah Pula Ukur Nanti Tali Itu Berapa Panjangnya Sampai Ke Atas Nanti Ketahuan Dia Rezekinya Bagus Tidak Tanda Tandanya Tukang Kawin Apa Enggak Semua Sudara Ini Pagi Ini Saya Sampaikan Ilmu Hikmah Sudara Akhir Nah Ini Bapak Ibu Hadirin Yang Dimuliakan Allah Mungkin Tidak Boleh Dipakai Kuras Nah Ini Bapak Ibu Hadirin Yang Dimuliakan Allah Nanti Setelah Hilang Tersebut Cahaya Yang Merah Datang Lagi Bapak Ibu Cahaya Berwarna Kuning Simbol Tersebut Orang Orang Kapir Ya Datang Sudara Hadirin Berwarna Kita Sendiri Yang Bisa Melihat Yang Mau Mati Itu Tinggal Detak Menit Sudara Hadirin Yang Mau Mati Kita Lihat Cahaya Kuning Ya Simbol Tersebut Sudara Hadirin Orang Orang Kapir Dan Orang Orang Yahudi Ucapkanlah Kalimat La Ilaha Illaz Muhammad Rasulullah Allahu Bar Sirna Seketika Sudara Hadirin Nanti Datang Lagi Cahaya Berwarna Warni Simbol Orang Munafik Sudara Hadirin Seperti Tak ada Obahnya Pelangi Kelihatan Indah Ya Ngomongannya Manis Lebih Manis Daripada Madu Penampilannya Sungguh Luar Biasa Memukau Orang Simbol Orang Munafik Sudara Hadirin Apa Yang Ia Sampaikan Tidak Cocok Dengan Apa Yang Sesungguhnya Ya Detak Detik Memati Ucapkanlah Kalimat La Ilaha Illaz Muhammad Rasulullah Allah Alhamdulillah Seketika Sirna Cahaya Baru Cahaya Yang ketiga Yang kelima Sudara Air Datang Lagi Cahaya Putih Berseri-seri Simbol Baginda Rasulullah Muhammad Sudara Hadirin Ya Nanti setelah Datang Cahaya Putih Berseri-seri Kita Ucapkan Tersebut La Ilaha Illaz Muhammad Rasulullah Al Hak Ya Itulah Yang sesungguhnya Sudara Hadirin Siap Nanti Tersebut Cahaya Itu Datang Datang Lagi Sudara Hadirin Seperti Anak-anak Kalau Nengok Teletabis Bersinar Dia Macam Matahari Tapi Di dalam Cahaya Tersebut Ada Seperti Wajah Kita Sendiri Yang Disitu Jadi Orang-orang Yang Mati Cerita Yang Bagus Tuh Husnul Khatima Tidak Kelihatan Malaikat Israel Karena Secara Logika Akal Sehat Nggak Usah Pun Mau Mati Kalau Nampak Ada Israel Wah Bisa-bisa Mati Sudara Hadirin Ya Ya kan Luar Biasa Wajah Malaikat Israel Sedangkan Jibril Aja pun Baginda Rasulullah Melihat Pada Saat Ayat Yang Pertama Ikhrah Kan Bukan Tau Demam Panas Kawan Pulang Dia Malaikat Kata Tersebut Siti Khadijah Ada Apa Bang Muhammad Kok Menggigil Kok Kaya Ketakuta Diceritakan Ayo Aku Bawa Ketempat Pamanku Warakah Bin Nafal Apa Kata Tersebut Warakah Bin Nafal Wahai Khadijah Ini Suamimu Ini Itu Seperti Yang Datang Kepada Tersebut Nabi Musa Namuz Katanya Rupanya Di dalam Kitab Taurat Nama Jibril Namuz Itulah Sebabnya Orang-orang Islam itu juga Nama-nama itu Beda-beda Yusuf Yosef Musa Moses Itu Itu Disempurnakan Dan Diindahkan Dalam Islam Moses Musa Al-Sala Datang Cahaya Tersebut Seperti Di dalam Cahaya Itu Bapak Ibu Seperti Wajah Kita Sendiri Inilah Perlunya Kajian Tasawuf Senyum Dia Sudara Hadir Seperti Kaca Tapi Ada Gambar Kita Sendiri Disitu Foto Kita Sendiri Inilah Nanti Yang Ngajak Tuhan Wahai Jiwa Yang Tenang Ayo Siap Siap Mau Kemana Kata Yang Mau Mati Kita Mau Berangkat Kita Akan Berangkat Menuju Tuhan Pada Kulif Yang Ibadi Karena Kamu Sudah Digolongkan Allah Yang Takwa Kalau Kamu Nggak Percaya Wadukhuli Jannit Dan Jannati Dan Allah Sudah Mempersiapkan Sorga Yang Perlu Kenikmatan Terbuka Tabir Allah Subhanahu Wata'ala Terbuka Tabir Allah Kita Sendiri Melihat Adi Sinilah Dia Lihat Pahala Sedekah Lihat Pahala Ngajimu Lihat Pahala Salat Semua Kelihatan Sudara Hadir Disitulah Kita Terlena Sudara Hadir Selama Kecil Kita Ngaji Kadang-kadang Saking Asyiknya Ngaji Itu Nengok Ustaznya Sampai Kayak Sariawan Kedip-kedip Pun Tidak Begitu Dia Sudara Disitulah Dicabut Nanti Pak Ruh Itu Yang Bagus Pelan-pelan Dicabut Istilah Bahasa Al-Quran Surat Yusuf Seperti Mencabut Rambut Dalam Tepung Rambut Tidak Putus Tepung Tidak Beserat Inilah Nanti Dipegang Kakinya Atau Telapaknya Dingin Dia Tapi Betisnya Angat Berarti Jalan Ruh Sudah Makanya Awas Hati-hati Yang sudah Dingin Telapak Kaki Dipegang Betisnya Tersebut Dingin Dia Pahaknya Masih Angat Dipegang Pahaknya Dingin Perutnya Masih Angat Pelan Dicabut Memang Orang Beriman Itu Gitu Pak Istilah Anak-anak Sangkit Betul Pelan-pelan Dicabut Sudara Hadrit Supaya Apa Jangan Dia Terasa Sudara Hadrit Karena Mati Itu Pak Memang Luar Biasa Sakitnya Dan Itu Bukan Cerita Kan Sudah Pernah Disampaikan Tersebut Ya Pada Saat Dia Jalan-Jalan Kan Dicabut Supaya Bisa Mati Bisa Masuk Sorga Kan Itu Seolah Seolah Dike Dike Isra'il Sudara Hadrit Luar Biasa Laksana Bagaikan Satriwayat Dirasakan oleh Nabi Tersebut Seperti Kambing Hidup-hidup Pak Dikuliti Sangkit Dasyatnya Sakitnya Saya Pak Demi Allah Makanya Saya sampai Sekarang Belum Saya Mati Sudara Ngeri Bukan tangguh Ada yang Mau mati itu Ngos-ngosan Ada Dia yang Mau mati Awak yang Sesak Napasnya Yang Disitulah Nanti Dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui Malakan Israel Pegang Perutnya Dingin Pegang Dadanya Masih Angat Nanti Terakhir Pak Kerongkongannya Pada saat Disitu Nanti Ada yang Lidahnya Keatas Allahu Bar Ditunjukkannya Keatas Tapi Kalau kebawah Dia Allah Keluar Matinya Tak bagus Pak Ya Nanti bulan depan Kita kupas Bagaimana pula Mati yang Tak bagus Karena kita Nggak kepingin Mati yang Tak bagus Mati yang Bagus Yang kepingin Kenapa Kita pun Semua Tak lama Lagi Sudah Sudah Banyak Yang Pucat Sudah Banyak Yang Ngilu Ini Karena Kena Susu Kena Susu Tanggal Muda Pula Ya Sudahlah Cair Kawan Itu Pula Nah Ini Bapak Ibu Hadrin Yang Dimulihakan Allah Dicabutlah Nanti Ruh Itu Bapak Ibu Oleh Malekat Israel Karena Kita Sudah Tidak Sadar Lagi Tidak 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 Perdulillah Kenapa Melihat Keindahan Sorga Yang Ditamsilkan Allah Subhanallah Dibuka Tabir Allah Sudah Hadrin Lupa Kita Dengan Peristiwa Tuhan Oleh Sebab Itulah Nantinya Orang Seperti Ini Matinya Tersebut Nanti Insya Allah Senyum Bibirnya Senyum Bibirnya Sudah Hadrin Ya Setelah Ia mati Senyum Bibirnya Nanti Ruangan Itu Bapak Ibu Tidak Lama 10 15 20 Minit Wangi Semua Nanti Ruangan Itu Kenapa Pak Ustaz Malaikan Pak Dulun Yang Melayat Awak Sudah Hadrin Apakah Nikmat Nanti Diangkat Pun Jenazahnya Gomuk Nyawangnya Tapi Tak Perasa Sudah Hadrin Agak Ringan Dia Ini Yang Susah Kurus Beratnya Minta Ambul Tinggal Tulang Sama Kulitnya Kawanku Tapi Beratnya Ya Allah Kenapa Tangannya Banyak Kali Dosanya Kakinya Banyak Kali Dosanya Wah Subhanallah Yang Di bawah Lagi Lebih Parah Lagi Dosanya Ini Yang Mau Kita Inginkan Husnil Khatimah Itulah Sebabnya Bapak Ibu Dari Sekarang Bagaimana Caranya Pak Ustaz Supaya Mati Kita Tersebut Husnil Khatimah Minta Sendiri Minta Mak Ripatkan Dalam Batin Ya Kan Arti Husnil Khatimah Disuruh Allah Mati Dalam Kenan Baik Memang Baik Tapi Baik Yang Bagaimana Minta Habis Ngaji Cuma Jangan Ngaji Ini Khusus Selah Ada Yang Habis Tersebut Dari Masjid Masjid Tergantung Perminta Makanya Kadang-kadang Kita Lihat Ada Rab Sujud Bertinggal Kawan Itu Ada Yang Tersebut Sujud Cuma Lain Sujudnya Bawahnya Lengket Mati Kawan Bahaya Iya Iya Bulu kan Sering Terjadi Di rumah Sakit Elisabeth Paksa Jarum Dua-dua Sudari Tak Bisa Lengket Kawan Itu Kenapa Mungkin Waktu Murnanya Belak Balik Lengket Sudara Ad 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 Inilah Yang Mau Kita Harapkan Tentang Kajian Kiamat Ini Kiamat Diri Awas Pak Abu Kita Bakal Mau Pulang Apalagi Sekarang Kebanyakan Penyakit Sudara Ad Sampai Sekarang Penyakit Corona Belum Habis Total Arab Saudi Sudah Tidak Boleh Lagi Pakai Vaksin Arab Saudi Tidak Boleh Tadi Malam Saya Jumpa Bentar Besok Dia Mau Pake Vaksin Indonesia Belum Sudara Ad Kalau Berangkat Haji Masih Tak Vaksin Kalau Arab Saudi Tidak Perlu Sudara Corona Sampai Sekarang Belum Habis Apalagi Penyakit Gegana Gelisah Galomerana Wah Lebih Hebat Lagi Nah Oleh Sebab Itulah Bapak Ibu Mudah Mudahan Tersebut Apa Yang Kita Uraikan Supaya Kita Berikan Nanti Saya Jawab Kayaknya Lembur Kita Sudara 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 Situasi Hujan Situasi Jalan Berusak Ya Apa Boleh Buat Nah Mudah Mudahan Semoga Insyaallah Bulan Depan Kita Kupas Kembali Tersebut Kiamat Kecil Atau Kiamat Zuhra Bagaimana Pula Orang Orang Yang Tak Bagus Matinya Wa Billahi Topik Dayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buh 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 Sanjid Buh K conosco K Terima kasih.